Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan suara Anyus. Kali ini Anyus akan membahas topik yang menarik, yang terjadi di hari ulang tahun ke-13 Varel Prayoga, di mana pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023 kemarin di stasiun televisi ternama Indonesia, MNCTV, Varel Prayoga membawakan lagu Korea dengan penampilan yang sangat menarik. Penampilan dan gaya enerjik Varel Prayoga membuat para penonton berdecak kagum hingga ikut bergoyang bersamanya. Namun, yang bikin kita lebih bangga adalah pernyataan salah satu dewan juri Amerika's Got Talent, Simon Howell. Simon Howell kaget melihat penampilan Varel Prayoga yang sangat menarik membawakan lagu, Magic, yang dipopulerkan oleh grup band K-pop TXT, dari Korea Selatan. Sebenarnya, Simon Howell sudah mengamati penampilan Varel Prayoga sejak penampilan perdananya, di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 lalu. Namun sayangnya, Simon Howell punya kendala dengan bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia sehingga dia tak mengetahui apa isi makna yang dinyanyikan Varel Prayoga. Ketika mengetahui dan melihat penampilan Varel Prayoga menyanyikan lagu, Magic, dari grup band K-pop yang berbahasa Inggris, Simon Howell langsung buka suara. Dia, mengatakan bahwa Varel Prayoga layak tampil di Amerika's Got Talent. Hanya satu pesan saya berlatihlah dengan giat dan belajarlah bahasa Inggris dengan baik, ujarnya. Sebagai anak yang berbakat Varel Prayoga memang selalu membuat penasaran para seniornya. Si bocil ini dipandang sebagai anak yang benar-benar bisa menguasai panggung ketika membawakan sebuah lagu. Kita semua tahu, bahwa si bocil ganteng Varel Prayoga baru kali ini membawakan lagu yang berbahasa Inggris, tapi benar-benar mengagumkan, Varel nampak jelas dalam video cara dia membawakan begitu ceria dan nampak fasi berbahasa Inggris. Sementara itu, Simon Howell berharap Varel Prayoga di tahun yang akan datang bisa mengikuti audisi America's Got Talent lewat jalur undangan ataupun yang lain. Sebelumnya, kita semua berharap, Varel Prayoga tampil lagi di istana dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Namun tadi undangnya Varel Prayoga di istana karena sudah terikat kontrak dengan perusahaan yang berada di bawah menparekrab Sandiaga Uno, tampil di tempat hiburan Taman Impian Jaya Ancol. Nah, begitulah Varel Prayoga selalu membuat kita semua bangga. Demikian informasi yang bisa Anyus sampaikan, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.